Polres Probolinggo, Jawa Timur mengungkap sebanyak 45 kasus dalam jangka 12 hari selama akhir Agustus dan awal September 2018. Kasus yang berhasil diungkap itu didominasi kasus pencurian dan pemberatan rumah kosong. Dalam 45 kasus itu, petugas mengamankan 38 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di berbagai titik lokasi kejadian di wilayah hukum Polres Probolinggo. Para tersangka diamankan hasil dari Operasi Sikat Semeru 2018. Dengan rincian khusus pencurian dan pemberatan atau curat sebanyak 20 kasus, pencurian dan kekerasan atau curas 4 kasus, curan mor 8 kasus, hendak 2 kasus, sajam 7 kasus, dan street crime atau kejahatan jalanan 4 kasus. Kapolres Probolinggo, AKBP, Fatli Samad mengatakan 38 tersangka diamankan di sejumlah TKP. Namun yang mendominasi adalah kasus pencurian rumah kosong. Sementara satu pelaku ada yang melakukan aksi kejahatan di 5 lokasi. Hasil dari Operasi Sikat Semeru 2018 yang dilaksanakan 12 hari, mulai tanggal 5 sampai tanggal 16 September. Dan dengan hasil 45 kasus yang bisa diungkap dalam operasi ini, dengan rincian 20 kasus curat, Kemudian kasus curas ada 4, curan mornya ada 8, kemudian untuk hendak yang membuat mercon ada 2, sajam ada 7, kemudian street crime, misalnya jam red, ada 4 kasus. Dan dari ke-45 kasus ini, kita berhasil mengamankan ada 38 tersangka. Jadi ada tersangka yang sampai 5 TKP dilakukan, kasus curan mor, ada 5. Sehingga untuk tersangka ini merupakan hasil tidak hanya Polres, tapi termasuk Polres juga melaksanakan kegiatan. Mereka, para pelaku yang diamankan ini, melakukan aksi kejahatannya bervariasi. Ada yang mencuri motor saat parkir di Puskesmas, ada spesialis rumah kosong, ada juga pembuat bahan peledak dan beberapa kasus lainnya. Dari ProBolingo, Irzam Nasution, Madura Channel mengabarkan.